Saya berat, saya berat, saya berat, berat, saya berat, bermuat, saya berat, 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 saya berat. Para pemain Bahrain guling-guling macam babi, wasibotak biadab macam anjing, IFC keparat, keselururan IFC bangkit, diawa iblis, jeng, lord kolor hijau dan Bahrain, Bnya itu biadab. Tapi tak cuma itu, kemungkinan aduan PSC akan sulit didanggapi oleh IFC karena presidennya ternyata adalah orang Bahrain yang sudah menjabat sejak tahun 2013 silam. Pantas saja Botak Keparat ini berani kali untuk membuat keputusan-keputusan kontroversi untuk membela Timnas Bahrain Penasarin apa saja indikasi Alkaf Botak Jenglot ini berpihak pada tuan rumah? Mari kita bahas Duel Timnas Indonesia melawan Bahrain digelar pada Kamis 10 Oktober 2024 di Stadion Nasional Bahrain Kota Rifah Di babak pertama, Timnas Indonesia lebih dulu kebumpulan lewat gol roket Mohamed Marhuni yang gagal diantisipasi Martin Pas Beruntung Ratnarorat Mangun berhasil menyamakan gedudukan lewat golnya di menik ke-48 Skor 1-1 pun menutup jalannya babak pertama Di babak kedua, Rafael Strik sukses membobol gawang Ibrahim Lutfala untuk kedua kalinya Sepakan terukur kaki kanan striker bis benrol tersebut hanya dibiarkan begitu saja oleh Lutfala yang terdiam melihat bola masuk ke dalam gawangnya Sayang, di ujung babak kedua Indonesia kebumpulan gol Haram Mohamed Marhun yang membuat skor akhir menjadi 2-2 Tapi skor akhir tersebut tak terlepas dari peran penting seorang wasib langsak asal Oman Yaitu Ahmed Al-Kaf, si botak dari Gohantu Banyak kali keputusannya yang menguntungkan tuan rumah Menurut catatan Koran Biawa, ada 4 momen penting yang mengindikasikan bahwa Indonesia telah digembosi Yang pertama adalah di setiap pemain Bahrain terjatuh Pasti si botak langsung meniupulit untuk memberikan pre-kick pada Timnas Bahrain Cuma badan saja yang besar, sementara imun tubuhnya macam pasien COVID Kena angin saja sudah guling-guling macam babi guling Dan lebih lama mereka rebahan di lapangan dibanding bermain bola Senggol sikit sudah macam kena tabrak Yamaha NMAC Yang kedua, meminimalisir pre-kick dan tendangan bebas yang harusnya berhak diterima Timnas Indonesia Masih ingat di babak pertama saat pemain belakang Bahrain menseleding Rafael Strik Bukannya tendangan pojok, malah pre-kick untuk Timnas Biadab Dan di babak kedua, terdapat sebuah kejadian di mana Rafael Strik ingin melepaskan sepakan jerak jauh dari ujung kotak penalti Namun ia dilanggar oleh pemain Bahrain Bukannya pre-kick, Indonesia justru hanya mendapatkan drop ball yang tentunya menguntungkan Timnas Bahrain Kurasa jika pemain Indonesia dilanggar di dalam kotak penalti pun Wasid hanya akan melanjutkan permainan dengan lemparan ke dalam Yang ketiga adalah tambahan waktu yang jauh melebihi batas Sebelumnya, ofisial pertandingan memberikan tambahan waktu sebanyak 6 menit Sementara saat waktu telah habis Wasid masih saja melanjutkan pertandingan hingga di menit ke-99 Bahrain berhasil menyamakan kedudukan Hal itulah yang kemudian menimbulkan keributan besar yang menyulut emosi netizen Indonesia Di saat Timnas Bahrain itu sudah menyamakan kedudukan Disitulah botak laknat itu meniupkan polit panjang tanda akhir pertandingan Seandainya sampai saat ini kedudukan masih 2-1 Kurasa lagam masih akan dilanjutkan sampai 2026 Jadi negara lain sudah main di Piala Dunia Bahrain dan Indonesia masih kualifikasi Gila lu! Anjing lu! Dan yang keempat presiden AFC adalah orang Bahrain yang tentunya memiliki kuasa Dalam mengatur pengadil lapangan yang bertugas dalam laga-laga di kualifikasi Piala Dunia Dan tentunya dialah sosok yang menunjuk Ahmed Alkaf untuk memimpin laga Indonesia versus Bahrain Maka dari itu semua ini sudah diskenariukan oleh mafia-mafia yang memiliki jabatan di organisasi AFC Maka dari itu pederasi Bahrain berani mengubah menit terjadinya gol agar terhindar dari kecurigaan dunia Tapi dunia sudah tahu bahwa negara timur tengah memang hanyalah badu dalam dunia sepak bola yang ditolong duit minyak Dan akhirnya kita semua merasakan bahwa AFC itu adalah kepanjangan dari Arabian Football Confederation Cuma kurang B-nya saja untuk biadab Terima kasih telah menonton